Jadi teman-teman, poin pertama, bab kecewa, kalau kita kecewa, saya yakin semuanya pernah kecewa dan mungkin masih akan kecewa atau bahkan lagi kecewa sekarang. Kelihatan dari muka-mukanya. Kecewa sama saya. Kenapa ceramahnya lama sekali? Jadi kalau lagi kecewa, apa poinnya tadi? Jadi panggillah Allah, ya Allah, ya jabbar, wajiburni, hibur saya ya Allah, hibur hati saya ya Allah. Gimana cara Allah menghibur hati kita? Allah menghibur hati kita itu dengan diberikan wajilat kulubuhum. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan tumakninatulqalb. Banyak cara Allah menghibur hati. Apakah Nabi pernah sedih atau kecewa? Kecewa pernah sedih-kecewa, sedih pernah di Al-Quran. Direkam. Terus cara Allah menghibur hati Nabi yang lagi sedih atau kecewa gimana? Ya ayuhal, ya ayuhal, muzzamil, kumin leyl, illa, qalila, nusfahu, ou inqus, minhu, qalila, Auzid alaihi wa rati lil qur'ana, tartila, Inna nasiatan layil, Hiya ashaddu wa ta'au wa akwa muqila. Allah panggil Nabi ketika lagi sedih dan tidur. Ya ayuhal, muzzamil. Ini dua kondisi Nabi lagi tidur dan dipanggil Allah. Satu, ya ayuhal, muzzamil. Satu lagi, ya ayuhal, muzzamil. Tidur kenapa Nabi? Bukan tidur, tertidur. Gara-gara capek seharian berdakwah dan capek seharian dibully. Dibully di mana-mana, pergi ke pasar, dibully di pasar. Pergi ke tempat pertemuan, dibully di tempat pertemuan. Pergi di sepanjang jalan, dibully di sepanjang jalan. Pergi ke rumah keluarga besarnya, ke tetangganya, ke pamannya, ke sepupunya. Dibully oleh tetangga dan keluarga besarnya. Kemanapun beliau pergi, beliau dibully, dihid, dihina, dicela. Seharian dari pagi. Satu kota Mekah ngebully beliau. Ada yang mengatakan beliau itu penyihir. Ada yang mengatakan beliau itu pembohong. Ada yang mengatakan beliau itu tercelak, muzzammam. Nama aslinya Muhammad, artinya terpuji. Tapi diplesetin jadi muzzammam, artinya tercelak. Atau orang salib dulu, pas perang salib menamakannya dengan istilah Muhammad. Apa Muhammad? Salah satu nama setan. Jadi dipanggil Muhammad, dipanggil muzzammam, dipanggil sahir, dipanggil majnun, orang gila. Dan banyak lagi yang tidak direkam secara diksi oleh Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini memilih banget diksinya. Tapi secara simbolik, Al-Quran nunjukin bahwa inilah celaan-celaan yang diterima Nabi berhari-hari dari pagi sampai malam. Pulang malam-malam ngomong ke Khadijah. Khadijah, zammil wuni, zammil wuni. Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pengertian. Diselimuti ya Rasulullah. Diusap-usap kepala Rasulullah. Tenang Rasulullah. Tenang ya Rasulullah. Latah zan ya Rasulullah. Allah gak akan ninggalin kamu. Allah tuh sayang sama kamu. Ya Khadijah. Tapi di tubuh Rasulullah tuh banyak lemparan, bekas lemparan. Dibersihin sama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin bekas-bekas lemparan orang. Ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin benda-benda keras sehingga melukai Nabi. Dibersihin sama Khadijah. Udah capek, Nabi tertidur. Udah beres, urusan dihibur oleh Khadijah. Begitu sampai waktu yang hening, Khadijah udah tertidur. Penduduk seluruh bumi udah tertidur. Allah memanggil kekasihnya. Ya ayyuhal muzzamil. Wahai orang yang berselimut. Itu panggilannya lembut. Jadi kita kalau baca surah muzzamil jangan. Ya gak gitu. Allah memanggilnya gak gitu. Kaget. Atau orang lagi tidur ya. Ayatnya aja lagi berselimut. Manggilnya teriak-teriak. Jangan. Itu namanya prank. Itu bukan, bukan tilawah itu nge-prank. Makanya jangan tilawah sambil nge-prank. Ya ayyuhal muzzamil. Wahai orang yang berselimut. Kumil layla illa khalila. Disitu kelihatan Allah itu pengertian banget. Kumil layl illa khalila. Bentar aja gak usah lama-lama. Kenapa? Karena begitu nabi berdiri. Solat. Disitulah Allah akan menghibur hati nabi. Kalau kita belum bisa terhibur dengan solat tahajud. Atau minimal dengan solat lima waktu. Berarti hati kita berpenyakit. Fi kulubihim marad. Dan itu harus kita obatin. Obatnya apa? Obatnya istighfar. Kalau orang banyak dosa. Belum bertaubat. Belum beristighfar kepada Allah. Dia susah minta dihibur oleh Allah. Dan terus nanti dia kayak. Nuduh Allah gak menghibur dia. Padahal Allah udah sering menghibur dia. Cuma gak berasa di hatinya. Karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan. Oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan cara membersihkan hati itu. Tazkiyatul nufus. Atau tazkiyatul kulub. Tathirul kulub adalah dengan. Salah satunya istighfar. Berbanyak istighfar. Supaya begitu nanti kita ada masalah. Kalau kita nanti lagi disakitin. Kalau kita lagi kecewa dan sedih. Kita bilang. Wajiburni ya jabar. Wajiburni ya jabar. Allah hibur kerasa. Kita lagi dihibur oleh Allah. Kan enak ya. Kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita itu. Kita kayak ngerasa. Itu enak tuh. Daripada Allah udah habis-habisan. Ngehibur kita. Kita gak ngerasa. Ibarat Allah udah ngirim kita. Japrian gak dibaca-baca sama kita. Terus nanti kita tuduh. Lo kok gak empati banget sih sama gue. Gue lagi sedih-sedihnya. Gue curhat gak dibalas-balas. Udah-udah dibalas. Gak ada. Lo aja gak baca. Oh ya ada banyak ternyata. Artinya gak dibuka sama kita kan. Kenapa gak dibuka. Mungkin pulsa kita habis. Mungkin handphone kita error. Mungkin apa dan segala macam kemungkinan. Nah gitu juga dengan Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni korib. Korib. Korib itu kalau lebih dekatnya namanya akrab. 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 Korib. Karib. Sahabat. Sohabah. Korib. Sahabat. Karib. Itu bahasa A. Harap. Kan saya sering nge-mention bahwa ini dari bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Bahwa biar kita tahu identitas bahasa kita itu sebetulnya sebagian besar diambil serapan dari bahasa Arab. Terus siapa yang merangkai bahasa Indonesia dari bahasa Arab kalau bukan ulama. Jadi gak bisa dilepaskan antara ulama dengan Indonesia. Antara ulama dengan kebangsaan. Antara ulama dengan nasionalisme. Toh bahasa nasional kita dibentuk oleh ulama. Buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab. Sebagiannya benar terjemahannya. Sebagiannya keliru. Tapi tetap aja bahasa Arab. Makanya kenapa saya sering mention itu bukan mau di Arab-Arabin biar gaya. Biar kelihatan ustadz gitu. Enggak. Kalau mau kelihatan Arab banget saya banyakin. Eh, Arab. Ini gak lagi kayak gitu. Lagi pengen menarik benang sejarah. Kalau bahasa kita itu emang sebetulnya bahasa Arab. Yang diserap. Jadi kalau ada yang agak alergi tentang Arab. Saya pikir ini berlebihan. Kita gak alergi terhadap ras. Mau Arab kek, mau Eropa kek, mau Afrika, mau apa. Kan itu semuanya takdir Allah kan. Emang kita bisa minta diciptain sebagai orang apa. Gak bisa kan. Gak Allah saya pengen diciptain sebagai orang apa ya. Enaknya ya. Ini deh. Orang Rusia. Tinggi, putih, rambutnya pirang. Ya Allah saya pengen diciptain sebagai orang Afrika. Kenapa? Biar tawadu. Enggak gitu juga sih. Jadi kita gak bisa. Gak bisa rekuas gitu kan ya. Dan orang Afrika pun sebetulnya sekarang kan jadi keren ya. Orang kulit hitam. Keren gak sih? Berasa. Sekufu. Segolongan. Kalau orang kulit hitam didiskriminasikan gak keren. Kasih anak tuh. Kan kulit hitam juga sekarang jadi favorit. Bahkan banyak orang yang pengen menghitamkan kulitnya. Ini artinya. Ya gak bisa rekuas mau jadi orang apa. Sehingga kita gak boleh benci. Golongan ataupun ras. Karena dia diciptakan kayak gitu tuh. Bukan pengennya dia. Itu namanya sunnatullah dan takdir. Itulah ketentuan Allah. Kalau kita celah rasnya. Berarti kita mencelah pencipta ras itu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Balik lagi ke yang tadi. Intinya. Bahasa kita emang diserap dari bahasa Arab. Nah. Kita minta sama Allah. Kata Allah. Ini korib. Aku deket sama kamu. Ujibu. Da'wat tadda'i. Iza da'ani. Ujib. Dari kata jawab. Jawab. Bahasa Indonesia juga. Jawab. Jawabun. Jawaban. Jawabin. Itu grammar. Terus salah satu yang diambil dari antara tiga bentuk grammar Arab itu. Kita ambil jawabannya. Menunggu. Jawaban. Ada orang yang disana mengatakan. Saya lagi menunggu jawabun. Enggak ada kan ya. Ini agak-agak aneh. Jawabin atuh. Ada tuh jawabin ya. Jawab. Berarti yang udah ada tuh jawaban jawabin. Jawabun mah belum ada ya. Jawabin atuh. Yang tadi. Nah oke. Berarti itu bahasa Arab juga. Jawab. Ban bin. Sama aja. Ujibu. Berarti bahasa Al-Quran sendiri itu sebetulnya tanpa baca terjemah. Kalau kita tahu akar katanya. Ya itu emang bahasa kita. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Ujibu da'watadda'i dada'an. Aku menjawab da'wah. Da'wah itu panggilan. Ujibu da'watadda'i dada'an. Aku menjawab panggilan da'i. Orang yang memanggil. Kalau dia mendakwah atau memanggil aku. Tak terjuang. Aku menjawab. Aku menjawab.